Hari ini sekali lagi saya bersama kawan-kawan dari Partai Gerindra menerima kehormatan dari Pak Muhyimin Iskandar dengan semua kawan-kawan pimpinan dari Partai Kebagitan Bangsa mereka datang untuk halal di halal ya untuk mengucapkan terima kasih kehormatan besar karena beliau mungkin merasa walaupun sama-sama ketua umum beliau lebih muda dari saya kan begitu jadi saya terima kasih dan kita gunakan kesempatan ini karena kita sudah cukup lama nggak jumpa ya berapa ada 10 hari dua minggu kalau untuk kawan sejati itu dua minggu lama kalau nggak ketemu jadi kita update perkembangan kita update perkembangan dan seling simpulannya kita sangat solid kita sangat optimis karena kita setulus-tulusnya seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita saya kira itu intinya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua bumi swastiastu nama budaya salam kebajikan Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dengan teman-teman semua media masa setelah saya bersama Pak Ketua Umum Kirindra Pak Prabowo beserta seluruh jajaran DPP Kirindra bertemu dan bersilaturahmi halal bihalal untuk saling memaafkan saling merelakan berbagai kekurangan kami masing-masing selama bersama-sama dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya Alhamdulillah pertemuan, diskusi berjalan amat lancar memang awalnya agak seret agak alot karena diawali dengan siapa yang masuk surga yang lebaran hari Jumat atau hari Sabtu alotnya disitu masing-masing merasa paling Abdul masuk surga kesimpulannya sama-sama masuk surga Alhamdulillah dan yang lebih penting lagi adalah pertemuan ini membangun komitmen memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya untuk Indonesia yang lebih baik yang maju lebih maju lagi oleh karena itu Alhamdulillah silaturahmi karena lebih halal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid kekuatan koalisi yang semakin baik dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama bersama Kirindra dan PKB menyongsong pemilu 2024 kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan saya Ihsan Sitorus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya Terima kasih